Intro Selamat siang, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan salah satu puisi dari buku Pelajaran Kincir Angin Judulnya, Benda-benda yang sengaja kau tinggal di kamarku, yang ditulis oleh Lasinta Arin Indrawi Bawa atau saya sendiri Jadi, Benda-benda yang sengaja kau tinggal di kamarku, parfum, sebuah kebun vanila yang tersimpan dalam rumah kaca Dengan atap merah tua, penampung rindu, cinta, serta mimpi, senantiasa teruslah mewangi, tak pernah usang, busuk, dan basi Sepatu Kendaraan tercanggih menuju masa depan Pencatat kilometer arah bergandengan tangan Melintasi banyak tikungan, turunan, tanjakan, persimpangan, polisi tidur, serta kubangan Saksi bagi ribuan perih perjalanan Sungguh, kita adalah pengembara yang selalu berpasangan Pengikat rambut Yang merapikan helai demi helai mahkota Sebelum kau tutup dengan jilbab aneka warna Agar terhindar dari kejumpaan nakal sang surya Terlepas dari gerilya mata-mata pemburu Yang ingin membuntuti lalu menyergapmu Saat kau mulai lengah Atau terbuai bujuk rayu Mukena Taman sekaligus kebun untuk menanam doa Yang tumbuh dari benih-benih kata suci bertenaga Ampuh untuk mengusir rasa malas dan putus asa Penjaga kebaikan agar selalu nyala di dada Ingatan tak lekas pikun dan alapa Langkah kaki tak jadi kian tergesa-gesa Seketsa Wajah adalah bagian terakrab dari tubuh kita Dengan liukan pensil kau telah mengabadikannya Lelaki bermata elang dengan tatapan membara Yang membuatnya urung kecewa saat berkaca Ah Tuhan memang maha pemurah lagi bijaksana Menciptakan rupa yang dicintai segala kamera Surakarta 26-27 November 2013 Puisi ini pernah dimuat di harian Suara Merdeka Edisi 1 Desember 2013 Sekian Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!